Intro Halo assalamualaikum welcome back to my channel Oke teman-teman semuanya untuk hari ini Aku mau share sama kalian 6 aplikasi wajib Yang wajib banget kalian punya Untuk jualan online kalian Jadi para seller-seller osop wajib banget Lihat video ini sampai habis No skip-skip biar kalian tuh tau teman-teman ya Mana yang kalian udah punya, mana yang belum kalian punya Fungsi dari masing-masing aplikasi ini tuh apa Dan semuanya bakal bermanfaat banget Untuk jualan online kita Nah teman-teman sebelum kita lanjut ke videonya Pastikan kalian sudah tekan dulu ya tombol subscribe-nya Yang ada di bawah ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Biar kalian selalu mendapatkan informasi update dari aku Seputar tips bisnis online Seputar rekomendasi supplier murah Dan juga info-info terbaru Dan juga menarik seputar jualan online yang lainnya Oke Nah teman-teman untuk aplikasi-aplikasi yang bakal aku sebutin ini Nanti kalian tuh bisa banget nginstall dari playstore kalian ya Jadi sangat gampang sekali Nah untuk aplikasi yang pertama itu adalah WA Business Nah teman-teman ini beneran aplikasi yang wajib banget kalian punya ya Walaupun kalian sudah jualan di media sosial Di Instagram Di Facebook Atau kalian juga sudah jualan di marketplace nih ya Kayak Shopee, Lazada dan sebagainya Kalian wajib banget punya WA Business khusus untuk jualan online kalian teman-teman ya Kenapa kak kok kayak gitu? Karena gak semua orang Gak semua customer itu punya aplikasi-aplikasi yang kayak gitu tadi tuh teman-teman ya Gak semua orang punya Shopee Gak semua orang punya Lazada Gak semua orang bisa Instagram Gak semua orang punya Facebook Tapi WhatsApp itu rata-rata kan kayak merakyat banget teman-teman ya Rata-rata orang kan punya WhatsApp gitu kan ya Jadi untuk memudahkan customer order di online shop kalian Itu bakal jauh lebih gampang Kalau misalkan kalian juga punya WA Business untuk menghubungi kalian Nah WA sendiri nih teman-teman ya Itu kan ada dua macam ya Ada WA pribadi dan juga ada WA business Itu wajib banget kalian pisahkan Jangan sampai kalian tuh jualan online tapi masih pake WA pribadi Itu beneran kalian tuh kayak gak memanfaatkan sesuatu yang ada gitu loh Karena teman-teman untuk WA business nih ya Itu beneran banyak banget fitur-fiturnya yang bakal ngebantu untuk jualan online kita Di dalamnya tuh ada profil bisnis nih ya Kita bisa menyetting mengelola alamat, jam kerja dan situs website juga bisa disitu Ada katalog juga fitur katalog nih teman-teman ya Ini untuk menampilkan produk yang kita jual Ada fitur per-persana nih teman-teman ya Kayak salam, pesan di luar jam kerja, balas cepat, label dan masih banyak lagi Jadi tentunya nih teman-teman ya Buat kalian yang sekarang ini masih pake WA pribadi Atau kalian jualannya masih belum pake WA gitu kan ya Kalian wajib banget jualan pake WhatsApp nih teman-teman ya WA business Walaupun kalian gak upload status di WA business gak masalah Yang penting kalian punya aja Jadi kalo misalkan konsumen mau tanya-tanya produk Mau nanyain ongkir, mau nanya-nanya tentang jualan online kalian Itu beneran dia ngerasa lebih gampang banget Yang kedua itu adalah aplikasi media sosial teman-teman ya Nah sekarang itu emang banyak banget aplikasi-aplikasi media sosial Yang bisa kita install di Playstore kita Tapi nih teman-teman ya yang paling favorit banget untuk jualan online itu Untuk yang sekarang ya itu adalah Instagram Facebook dan yang sekarang lagi booming banget itu adalah TikTok Shop Nah teman-teman akan lebih bagus kalo misalkan kalian punya ketiga aplikasinya Karena kalian tuh bisa banget menjangkau lebih banyak customer lagi gitu kan ya Jadi pastikan buat kalian yang belum menginstall Instagram Atau belum jualan di Instagram Jualan dong di Instagram kayak gitu teman-teman ya Di TikTok Shop juga silahkan kalian coba Di Facebook juga silahkan kalian coba Kan sayang banget ya kalo misalkan kalian cuma jualan di satu media sosial doang gitu loh Jadi kayak seakan-akan kita tuh gak memanfaatkan aplikasi yang ada kayak gitu kan Nah untuk yang ketiga itu adalah aplikasi Marketplace Kak Marketplace tuh yang kayak gimana sih Marketplace itu teman-teman ya Contohnya nih ya itu kayak Shopee, kayak Lazada, kayak Tokopedia, kayak Blibli Dan masih banyak lain sebagainya Nah teman-teman tujuannya kita punya aplikasi Marketplace Atau tujuannya kita jualan di Marketplace itu adalah untuk menambah kepercayaan konsumen sama kita gitu loh Karena sekarang itu kan banyak banget ya akun all shop abal-abal ya Dia jualan di Instagram doang Abis orang beli Instagramnya di blokir Abis orang beli di blokir kayak gitu kan ya Itu ngebikin para customer itu beneran lebih berhati-hati banget ya Emang wajib banget sih hati-hati Dan itu ngebikin kita yang baik-baik saja Kita gak pengen nipu itu jadi kayak lebih dicurigai gitu loh Jadi mereka kayak kurang percaya kayak gitu Nah kalo misalkan kita jualan juga di Marketplace Buat mereka kaum-kaum yang kurang percaya Kita bisa banget menawarkan untuk mereka order di Marketplace kita teman-teman Jadi biar mereka tuh order di Shopee kita Di Lazada, di Tokopedia dan sebagainya nih teman-teman ya Kenapa sih kalo di Marketplace itu beneran aman banget? Karena dana itu dipegang oleh si Marketplace itu sendiri teman-teman ya Jadi sistemnya tuh kayak gini Misalkan ada customer order nih ya Order ke Toko kita itu dana gak langsung ditransfer ke kita Tapi dana itu masih ditahan oleh si Shopee itu sendiri Kayak gitu loh nanti Kalo misalkan kita sudah ngirim produk ke tangan mereka Udah nyampe nih ya di mereka-mereka udah klik pesanan diterima Nanti produk yang udah ditahan ya Yang lagi ditahan sama si Shopee itu bakal ditransfer ke rekening kita Pesal doi kita yang ada di Shopee kita kayak gitu Jadi itu ngebikin kedua-duanya antara si penjual sama si pembeli itu sama-sama enak Sama-sama gak ada dusa diantara kita gitu loh teman-teman ya Nah ini penting banget nih ya Buat kalian yang tokonya udah mulai berkembang Jadi aku saranin sama kalian Silahkan kalian buka toko di Marketplace kalian teman-teman ya Buat kalian yang masih pemula banget Mungkin belum pun gak masalah ya Kalo misalkan kalian bener-bener masih pemula banget Silahkan kalian jualan di WhatsApp, Instagram, kemudian juga di Facebook Itu gak masalah banget Tapi setelah toko kalian sudah mulai berkembang Jika kalian pengen menjangkau lebih banyak customer lagi Silahkan kalian buka di Marketplace teman-teman ya Nah untuk buka di Marketplace ini sendiri Juga harus kalian sesuaikan dengan produk yang kalian jual nih teman-teman ya Kalo kalian jualannya produk-produk untuk cewek nih ya Lebih ke cewek gitu Mending kalian buka toko nya di Shopee aja Karena Shopee itu mayoritas atau kebanyakan itu cewek-cewek teman-teman Yang belanja disitu kebanyakan cewek-cewek kayak gitu Kalo misalkan kalian jualan produk-produk yang cowok Misalkan kayak sepatu lebih ke sepatu cowok Atau mungkin produk-produk otomotif Itu lebih baik kalian bukanya di Tokopedia Karena kalo Tokopedia itu mayoritas itu yang belanja cowok Kayak gitu teman-teman ya Atau lebih bagus juga kalo misalkan kalian buka di kedua toko tersebut Nah next untuk aplikasi yang keempat itu adalah aplikasi Expedisi Ke aplikasi Expedisi ini tujuannya untuk apa sih? Untuk cek ongkir teman-teman ya Buat kalian yang jualannya masih di Whatsapp, di Facebook, di Instagram Kalian wajib pake banget untuk install aplikasi ini Karena customer-customer kalian tuh bakal nanya ongkir ke rumah mereka tuh berapa Gak mungkin dong dikit-dikit kalian pergi ke JNT, pergi ke JNE buat nanyain itu Kan capek banget gitu kan ya Nah untuk ini teman-teman ya bisa banget kalian install dari playstore kalian Misalkan nih ya Expedisi yang deket sama rumah kalian tuh JNT sama JNE Misal kayak gitu ya Install aja JNT sama JNE itu gitu loh Jadi kalo misalkan ada customer nih ya Yang dia itu dari luar kota Misalkan rumahnya Surabaya nih ya Terus kita tuh di Jakarta Yang dari Surabaya tuh nanya Kak ongkir ke Surabaya berapa kak? Ke rumah saya berapa? Nanti dia bakal ngirim kan ya Desanya, kecamatan, kabupaten dan sebagainya gitu kan ya Kompleknya atau perumahannya Kayak gitu nanti kan bakal dikirim ya Nanti kita bisa cek teman-teman Dari aplikasi ekspedisi kita tadi Jadi ongkir ke alamat dia itu berapa kayak gitu Karena memang nih teman-teman ya Kalo misalkan kita sudah menjangkau banyak customer di luar kota Mereka tuh pasti bakal nyanyain ongkir ke rumah mereka berapa Dan aplikasi ekspedisi ini beneran super duper ngebantu kita banget Next untuk aplikasi yang kelima itu ada aplikasi edit foto nih teman-teman ya Nah untuk aplikasi edit foto ini tuh ada banyak banget pilihannya di playstore kalian Contoh-contohnya nih teman-teman ya Aku bakal kasih tunjuk sama kalian itu kayak Canva Kayak Ponto, kayak Pixel Lab, kayak PeaceUp Dan masih banyak yang lain sebagainya Kalo misalkan kalian sudah mahir nih teman-teman ya Itu bisa banget juga pake Photoshop Nanti bisa pake laptop ataupun PC Tapi yang dari handphone nih teman-teman ya Itu tadi itu ya Canva, Ponto, Pixel Lab, PeaceUp dan masih banyak lagi itu tadi Nah tujuannya kita punya aplikasi ini adalah Untuk mempercantik foto kita teman-teman ya Jadi biar foto kita tuh kayak lebih cahayanya lebih terang Lebih bening, resolusinya lebih tinggi Kita bisa ngasih tulisan-tulisan Bisa ngasih logo-logo kita Kemudian kalo misalkan kita jualan sendiri nih teman-teman ya Bisa kita kasih ini warna red tuh kayak gini loh Warna navy tuh kayak gini loh Jadi bisa kita kasih-kasih tulisan sama gambar-gambar disitu Biar terlihat jauh lebih menarik Nah teman-teman kalo misalkan kalian tuh jualannya Punya produk sendiri nih ya Produknya jual sendiri, memproduksi sendiri Ataupun nyetok sendiri Yang mana kalian butuh banget untuk memfoto real produknya Kalian wajib banget punya aplikasi ini Tapi kalo misalkan kalian masih reseller Masih nge-dropship nih teman-teman ya Kalian gak punya aplikasi ini pun gak masalah Tapi kalo misalkan kalian mau pake aplikasi ini Malah justru lebih bagus banget Untuk ngebikin logo toko kalian teman-teman ya Jadi masukin aja logo toko kalian di produk-produk itu gitu loh Karena ini bisa menambah kepercayaan customer lagi gitu loh Bisa ngebikin toko kita Ataupun produk-produk kita jauh terlihat lebih profesional banget Oke next teman-teman untuk aplikasi yang keenam Itu adalah aplikasi mbanking teman-teman ya Nah aplikasi yang satu ini beneran super duper ngebantu banget teman-teman ya Ngebantu untuk kita dalam mengecek nih ya Apakah customer kita tuh beneran udah transfer atau belum sih Kemudian juga kita lebih gampang banget kalo misalkan Pengen transfer ke supplier kita kayak gitu teman-teman ya Gak mungkin dong dikit-dikit kita ke ATM Dikit-dikit ke ATM udah nanti gitu kan ya Misalkan ATMnya jauh Misalkan lagi hujan pasti kita bakal kelabaan banget gitu kan ya Nah teman-teman ini beneran penting banget ya Karena nih ya walaupun kita gak boleh seuzan sama orang ya Kita perlu banget berhati-hati Kadang tuh kayak gini ya Ada customer udah bilang Kak saya sudah transfer nih Dia mau foto struknya gitu kan ya Ini Kak 500 ribu ke nomor rekening Kakak Karena sekarang itu kan orang pada jago-jago banget gitu kan ya Editing-editing bisa jadi itu struknya di edit gitu loh Dan mereka beneran gak transfer Rugi dong ya kita main percaya aja sama mereka Terus kalo misalkan kita mau ngecek ke ATM juga Pasti bakal membutuhkan waktu lagi Kemudian juga kita pasti bolak-balik gitu kan ya Pasti juga gak menghemat bensin dan sebagainya Gak menghemat tenaga Tapi kalo misalkan kita punya aplikasi mbanking Kita bisa cek temen-temen Dari handphone doang kita bisa ngeliat Apakah bener ada uang masuk sebesar 500 ribu Apakah beneran ada uang masuk sebesar sekian Pastikan kita lebih terbantu banget gitu kan ya Nah temen-temen buat kalian yang masih ragu Untuk memakai aplikasi mbanking Kalian tuh jangan khawatir temen-temen ya Aplikasi mbanking tuh aman banget kok ya Cara nih ya dari aku lebih baik nih ya Kalian kalo misalkan udah install aplikasi mbanking di handphone kalian Jangan sampe kalian tuh klik link-link yang dari orang yang gak jelas temen-temen ya Jadi kalian wajib banget memprotek hp kalian gitu loh Jangan sampe kalian tuh buka google Ngeklik iklan yang gak jelas Jangan sampe kalian tuh ngeklik link dari whatsapp orang gak jelas Silahkan klik link berikut bakal ngedapetin hadiah sekian Itu jangan sampe temen-temen ya Karena bisa jadi itu menimbulkan virus gitu kan ya Yang penting protect aja hp kalian temen-temen ya Kalian jaga aja hp kalian Nah saran dari aku lagi nih temen-temen ya Lebih bagus juga kalo misalkan hp untuk mbanking itu kalian sendirikan Jadi antara hp jualan sama hp untuk mbanking itu kalian sendirikan itu lebih bagus banget Kalo aku pribadi itu aku sendirikan temen-temen ya hp yang untuk mbanking Karena biar lebih aman aja kayak gitu Nah oke temen-temen itu tadi adalah 6 aplikasi wajib Yang wajib banget kalian install nih temen-temen ya Untuk ngebantu jualan online kalian Nah satu lagi nih temen-temen ya Kalo misalkan kalian jualan online tuh udah di berbagai macam marketplace Jadi kayak kalian punya toko di Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya Aku saranin sama kalian buat kalian install juga aplikasi rantai ini temen-temen ya Jadi aplikasi rantai ini menurut aku pribadi beneran ngebantu banget untuk jualan online kita Kenapa kok kayak gitu? Karena hanya dari satu aplikasi ini doang kita tuh bisa mengontrol multi chat dari berbagai marketplace Selain itu kita tuh juga bisa nge-upload produk, ngitung laba rugi, fitur post, salin toko Dan masih banyak yang lainnya yang beneran itu ngebantu banget kita gak butuh banyak-banyak admin untuk ngurusin toko kita Nah temen-temen aplikasi rantai ini sendiri dulu banget itu bisa kita pake by website ya Tapi sekarang kabar gembidanya bisa banget kalian install dari playstore kalian juga Dan aku juga mau ngasih kabar gembira lagi nih temen-temen ya Bahwasannya aplikasi rantai ini tuh gratis jadi gak ada biaya apapun temen-temen ya Dan satu lagi nih temen-temen ya untuk periode tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 16 Februari 2022 Rantai tuh ngadain event dan juga promo Yaitu dia tuh lagi ada promo user get user temen-temen ya Mana total hadiahnya adalah 145 juta rupiah Wow amazing banget kan ya gimana sih caranya Caranya super gampang banget kalian tinggal install aja aplikasi rantai di playstore kalian Kemudian kalian daftar nih temen-temen ya nanti kalian bakal ngedapetin referral kode Silahkan kalian share aja referral kode tadi ke semua temen-temen kalian Setiap satu orang yang daftar nih ya menggunakan referral kode kalian Kalian bakal ngedapetin satu poin Kumpulkan poinnya sebanyak-banyaknya nih temen-temen ya Karena semakin banyak poin yang kalian kumpulkan semakin besar juga kesempatan kalian buat menang Karena pemenang dihitung berdasarkan siapa yang punya jumlah poin terbanyak temen-temen ya Dan ini tuh transparan banget kalian jangan khawatir ya Kalian tuh bisa banget ngecek posisi ranking kalian ada di ranking berapa kayak gitu Di websitenya rantai sendiri temen-temen ya Di www.rantai.tech nanti linknya juga bakal aku cantumin di description box aku Jadi kalian bisa liat nih ya kesempatan kalian buat menang tuh seberapa jauh sih kayak gitu Nah ini juga ada syarat dan ketentuannya temen-temen ya Nanti untuk syarat dan ketentuannya silahkan kalian baca aja di description box aku Kemudian ini dipilih berapa pemenang sih kak? Nah ini tuh dipilih 5 pemenang temen-temen ya Dan masing-masing tuh ngedapetin hadiah yang super amazing banget Jadi untuk juara 1 itu bakal ngedapetin hadiah sebesar 50 juta rupiah Kemudian untuk yang juara 2 itu sebesar 35 juta rupiah Juara 3 25 juta rupiah Juara 4 nya 20 juta rupiah Dan juara 5 15 juta rupiah Nah kurang apa lagi nih temen-temen ya udah nginstall aplikasinya gratis Fitur-fiturnya beneran bermanfaat banget untuk jualan online kita Bahkan disini juga ada event dan promo yang mana kita berkesempatan buat ngedapetin hadiah-hadiah yang super duper amazing banget Nah temen-temen untuk linknya semuanya bakal aku cantumin lengkap banget di description box aku ya Mulai dari link aplikasinya Kemudian juga syarat dan ketentuannya apa aja Websitenya kalo misalkan kalian pengen ngecek nanti ranking kalian di tingkatan berapa juga ada disitu So pastikan kalian cek aja semuanya di description box aku Nah oke temen-temen itu tadi rekomendasi 6 aplikasi dari aku Dan juga kabar gembira tentang rantai juga dari aku Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya para pebisnis online Buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Biar kalian gak ketinggalan informasi update selanjutnya tentang bisnis online dari aku See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye